Halo teman kece, kembali lagi bersama saya K.E.K. Kali ini kita akan membahas soal tentang jamur atau funghi. Teman kece bisa perhatikan beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, organisme prokaryotik. Yang kedua, organisme eukaryotik. Ketiga, dinding sel mengandung selulosa. Keempat, dinding sel mengandung kitin. Dan kelima, tidak memiliki flagella. Dari keterangan tersebut, yang merupakan ciri-ciri funghi adalah... Nah, ini dia gambar berbagai macam funghi. Funghi atau jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok hewan atau tumbuhan. Hal ini dikarenakan funghi memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan organisme lainnya. Ciri-ciri funghi antara lain, Pertama, merupakan organisme eukaryotik atau memiliki memberan inti sel. Kedua, tidak memiliki klorofil. Ketiga, dinding selnya tidak mengandung selulosa, melainkan kitin. Dan yang keempat, tidak memiliki flagella dalam dauri hidupnya. Jadi, yang merupakan ciri-ciri funghi ditunjuk oleh nomor 2, yaitu organisme eukaryotik. Nomor 4, dinding sel mengandung kitin. Dan nomor 5, tidak memiliki flagella atau pilihan jawaban yang B. Sedangkan ciri-ciri nomor 1, organisme prokaryotik adalah ciri-ciri eubakteria dan arkebakteria. Dan ciri nomor 3, dinding sel mengandung selulosa adalah ciri-ciri tumbuhan atau pelantai. Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau latihan soal biologi lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya, biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman ke teman ke teman.